Halo support viewers, welcome back to my channel The Hobbies Julianto Kemarin saya sudah sempat untuk melakukan review tentang Real Daedo Predator Pro Series Dan hari ini kita akan lakukan pembongkaran seperti biasa Dan juga hari ini saya akan berikan beberapa tips ya Buat kalian yang akan bikin Real Daedo Pro Series ini Makin, sensasinya akan makin bertambah ya Oke, jadi gak usah berlama-lama Langsung aja kita simak video yang berikut ini Oke bro, jadi sekarang disini untuk semua part dari Real Daedo Predator Pro Series ini Udah dalam keadaan terbongkar ya Nah, kita akan cek satu persatu untuk part-part dari Real Daedo Predator ini Pertama-tama ini pada bagian handle ini udah menggunakan handle carbon ya Dan untuk bagian knopnya ini disini dia menggunakan knop Ini pada bagian as knopnya ini dia menggunakan bahan bar yang kecil kayak gini Tapi ini bisa dibuka dan untuk grip knopnya ini Ini dia menggunakan bahan karbon ya disini ya Diselubungin karbon kayak gini Ini gampang banget untuk dibuka Dan untuk knopnya ini dia menggunakan sistem pantek Seperti disini Nah, kemudian untuk bagian style trucknya ini udah menggunakan bahan metal Ini udah metal Untuk truck systemnya disini ada 12 titik magnet ya Ini udah kenceng banget lah untuk magnetnya ini udah banyak banget Dan untuk spoolnya dia menggunakan spool dengan tipe yang kayak gini Ini ada dua spool, ada shallow dan ada regular spool Disini untuk spoolnya ini ada tambahan lempengan aluminium disini untuk membuat breaknya ini bekerja semakin maksimal ya Dan kemudian untuk one way disini one waynya standar kayak bisi-bisi biasa lah Ini pada bagian dalamnya ada 6 roller bearing untuk one waynya ini Untuk gear shaftnya ini menggunakan bahan dasaran brush dan pada bagian dasar gear shaftnya ini udah dilengkapi dengan satu mobile bearing disini ya Drive gear menggunakan bahan brush disini untuk gigi-gigi pada drive gearnya ini terlihat kasar Tebal-tebal ya Jadi untuk power dari drive gearnya ini termasuk ini bisa diandalkan nantinya Untuk pinion gearnya juga berbahan dasar brush disini Untuk drug washernya disini ada 4 buah drug washer ini berbahan kayak teflon gitu Ini ada 1, 2, 3, dan 4 Nah jadi disini sedikit saya kasih info ke kalian Walaupun drug washernya ini ada 4 buah Tetapi yang bekerja pada reel ini hanya 3 buah ya Jadi untuk drug washer yang berada paling bawah antara drive gear dengan washer matahari untuk klikernya ini Itu ngefix dia nggak bergerak Jadi itu fungsinya murni sebagai washer aja Dan juga mungkin kalau seandainya pada suatu hari drug washer kita yang lain itu ada yang rusak atau pecah Kita bisa ambil dari drug washer ini dan kita pindahkan ke bagian yang rusak tadi Anggap aja sebagai cadangan Dan kemudian untuk sistem clicker pada reel ini Ini menggunakan sistem yang kayak gini Jadi pada saat dia berputar, dia bekerja, dia akan memantik Ini sistem clicker kayak gini bisa kita dapat juga pada reel oncak V-Lane ya Sama persis sistem clickernya kayak gini Nah kemudian untuk clutch levernya ini, ini menggunakan bahan ABS Dan untuk bahannya ini, ini cukup tebal disini Dan kemudian untuk connection tambarnya ini menjadi satu bagian dengan clutch levernya ini Dan untuk kick levernya ini menggunakan bahan ABS Dan ada 2 pair tendang untuk membuat daya pada clutch levernya ini Kemudian untuk clutch camnya disini juga menggunakan bahan ABS Dan untuk dudukan clutch platnya ini, ini udah melekat pada bagian clutch camnya ini ya Kemudian untuk ball bearing pada Predator Pro Series ini Ini menggunakan ball bearing semuanya dengan tipe tertutup kayak gini Dan ada 7 ball bearing pada bagian dalam reel Daido Predator Pro Series ini ya Yang pertama itu ini ada pada bagian main shaftnya Kemudian 1 ada pada bagian dasar main shaftnya Satu ada pada bagian tutup spool Satu ada pada bagian tension knob Nah kemudian pada bagian warm subsnya ini ada 2 buah Disini ada 1 dan disini ada 1 Dan kemudian satu ada pada bagian support spoolnya disini Nah untuk keterangannya disini Itu ada 8 plus 1 ball bearingnya Nah di mana ball bearing ke-8 Ball bearing ke-8 itu ada pada bagian ini Spool reguler untuk Daido Predator Pro Series ini ya Dan plus 1 nya itu ada pada 1 way nya ini Kemudian untuk uji magnet yang bereaksi keras terhadap magnet Yang pertama ada pada bagian 4 ini Nah ini saya kurang tau apa namanya ya Kemudian pada gear shift platnya ini juga Ini masih bereaksi keras terhadap magnet Nah ini untuk key washer drag juga bereaksi keras terhadap magnet Tapi untuk key washer yang lain itu udah gak bereaksi lagi Kemudian seluruh washer pada reel ini Nah kemudian pada bagian resetnya ini juga Masih bereaksi keras terhadap magnet ya 1 way ini bereaksi keras terhadap magnet 1 way clutch juga bereaksi keras Dan ball bearing ini semua ball bearing bereaksi keras Kemudian pada as knob ini juga bereaksi keras terhadap magnet Oke yang lain udah bebas magnet Ada pada bagian part ini aja yang bereaksi keras terhadap magnet Nah oke kawan-kawan jadi setelah tadi kita lihat Spare part-spare part penyusun dari Daido Predator Pro Series ini Saya rasa udah jadi masuk di kelas standar ya Untuk di harga rank harga 300an ribu ya Dan kemudian sekarang saya akan berikan tips kepada kalian Untuk membuat drag clicker dari reel Daido Pro Series ini Menjadi lebih garing dan juga jadi lebih rame ya Langsung kita simak gimana sih tipsnya Untuk tipe drag clicker yang kayak gini Sebenernya dulu udah pernah saya bikinkan tipsnya Agar drag clickernya ini jadi lebih rame dan lebih garing Itu ada pada oncak V-Line Karena untuk oncak V-Line itu Sistem drag clickernya itu sama persis dengan Sistem drag clicker yang ada pada Daido Pro Series ini Nah tapi disini saya akan coba bikinkan sekali lagi Buatkan sekali lagi agar kalian gak susah-susah Cari dimana untuk videonya yang kemarin itu ya Jadi disini untuk pemantik drag clickernya ini Kita bisa lihat disini ada dua pemantik ya Tetapi yang berfungsi disini hanya ada satu buah pemantik Nah disini kita akan mencoba untuk memfungsikan Agar dua-duanya pemantik ini bisa bekerja dengan bersamaan ya Nah disini kita akan membengkokkan pemantik yang lurus ini Kita bikin itu sudutnya agar sama persis Presisi dengan kayak pemantik yang satunya ini Nah disini satu lagi tipsnya buat kalian Agar untuk pemantiknya ini tidak memantik secara bersamaan Jadi kita harus atur agar pemantiknya ini Bekerja memantik secara silih berganti Nah nanti disitu akan menimbulkan efek drag clicker yang lebih rame Pada saat drag clickernya itu bekerja Nah sekarang untuk Daido Pro Seriesnya udah dalam keadaan terpasang Jadi sekarang kita akan denger gimana sih Suara si drag clicker si Pro Series ini Sebelum dan sesudah dilakukan modifikasi Nah jadi tadi udah kita denger seberapa signifikan perbedaan antara Sebelum dan sesudah kita melakukan modifikasi untuk drag clicker dari Real Daido Pro Series ini Nah oke kawan-kawan jadi sampai disini dulu untuk kontennya kali ini Semoga konten ini bisa bermanfaat buat kalian ya Buat kamu yang suka sama video ini jangan lupa Kasih like, komen, dan bantu saya share video ini Dan jika kalian bersedia silahkan di subscribe Biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya Dan tetap gak lupa salam satu hobi Dalamensa